Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu di Hoki Podcast Luar biasa sekali ya Membuat tepuk tangan tapi ragu-ragu Jadi Hoki Podcast ini Kita buat podcast di Barber Hoki Narasumber yang ditanya itu Dia akan digunting Sambil ditanya-tanya dan bintang tamu Kita yang pertama ini Kebetulan yang cukup terkenal Di sosial media Ini dia Lord Haris Kita yang ngera bikin begini Sosemata pehati Gana bapindah sati Lebe ita ngera pehati Hitam hitam arang Lebe ita ngera pehati Berapa orang bapindah mirip dan kau itu? Banyak ya lumayan ya Lumayan banyak Sedih sadiki ada yang tag lagi video baru Ini datang Mbak Gunting Iya Mbak Gunting di Hoki Kebetulan kalau yang mau gunting di ini Kebetulan akan di podcast Siapapun bisa jadi narasumber di sini Pokoknya customer di Barber Kita tanya-tanya kalau dia mau Oke? Mbak Gunting gak ya apa ini? Eh anu sesuai kepala saja Kasih-kasih anu mbak plat sedikit Dimana kau dapat cuma di Barber Hoki Kau digunting sama daus separoh Boleh Gak tau tidak ada 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 daus ini Ada ada daus Ada daus Tunggu kamu mau digunting pake tangan kiri atau kan? Tidak bisa dia Dia bisa ini saking jagonya Kiri kanan Dia kiri kanan Mau kiri Kanan saja Kanan Kiri Oke kiri Oke kiri Oke kiri Oke karena kau mau digunting tangan kiri Saudara Kasih yang terbaik saudara Terbaik Tangan kiri Pengalaman dia ini Pokoknya saya tahu kan Mbak Gunting disini Pengalaman dia bisa batu-tumata sambil cuma dirabat-rabat Cuka sih let's kill menurut saya dikso Dara Di kampung tidak ada di semprot-semprot itu gini Tidak ada di semprot-semprot dulu di apa tuh Oke Mau kayak apa itu dia tanya itu Friends crop Friends crop Karena kalau friendly itu tidak bagus Seni sobar cilai es percuma Tapi kau sulat meridia Mbak Yumi itu kamu memang dari dulu guntingnya di Barber Tidak Biasanya di kampung yang anak-anak kompleks Anak-anak kompleks Pokoknya saya bisa bagus Tidak pakai sertifikat Saya bisa Saya bisa Yang cuma modal gunting Biasa guntingnya sok tumpul Ada juga modal pede Jadi saya bilang ini Kemarin waktu pertama Barber ini dibuka Vito Vito Anastena Datang balamur disini Jadi saya kasih tahu Pengalaman kerja mau apa Kalau Rajali ini kan dari Barber Pokoknya Barber Orang Barber memang Kita orang beruntung sekali dapat Rajali Vito Apa pengalaman gunting? Eh waktu SMA saya pakai sebagus rambutnya temanku di kebak Eh saya berdiam toh Saya berdiam toh Iyokah Iyokah Saya bawa sendiri contohku besok Kalau kau rambut Dibawa keponakan Keponakan? Orang dekat? Orang dekat Tapi kalau ini Wih luar biasa Senior ini Senior sekali Lihat saja itu Senior itu Senior Kalau ini sebenarnya asli mana Saya itu saya tahu sebenarnya Cuma orang-orang pasti Orang mau bertanya Asli asli Parigi Parigi desa olayang Desa olayang Kemudian di Palu kau Bapak apa? Di Palu ini Bapak adu nasib Oke Iya karena di Parigi susah kerja Baku-baku siku manusia Kau punya nama Baim Tokichi itu dari mana? Kau kasih tahu dulu orang-orang Baim Baim ini Ibrahim Jadi pas di Palu Banyak orang panggil nih Baim-baim saja Tidak ada tentu Kan saya ini mau dipanggil apa Tiba-tiba Baim-baim sudah sampai sekarang Nah Ibrahim Tokichi Tokichi dari sama kau Iya kami kata Karena dia ini Kalau ada yang nonton Kartun Tamiya Kau tahu tidak yang punya Tamiya Black Black apa itu? Black Cyber Black Cyber Yang anaknya orang kaya Persis mukanya Baim Tokichi Nanti di edit sama sini Ada Baim Tokichi Kemudian kau gabung di stand up Sekarang dia ini wakil ketua stand up Bagaimana kau sampai Kau rasa osa ini lucu Atau apa Sampai kau gabung di komunitas Eh Awal-awal itu Tidak ada berasa lucu Begitu Cuman Ada lomba waktu di sekolah Dan KKN Antar kelas Ada stand up Terus teman-teman Eh baik kau juga Ibrahim Sudah saya ikut Dan kebetulan kau waktu itu juri Juara dua Waktu itu Juara dua Habis itu Pindah sekolah ke Parigi Lanteng Bakal ada yang kakakku Berapa kali kau pindah? Empat SMA SMA pertama? SMA pertama Man dua Man dua SMA kedua? SMA kedua Eh di SMA satu Parigi Baru Babolos-bolos ke SMK Leherat Akhirnya pindah di SMK Leherat Terakhir Babolos-bolos ke Pelawat Tapi ini di SMK Muhammadiyah Pelawat Kenapa? Hahaha Pakai jepitan Iya Lohan ketahuin Pakai jepitan Kau gabung di komunitas stand up dari kapan? Tidak dikasih bagian jasa ya? Tidak Hahaha Kalau disini gak betulan tidak mungkin pakai jepitan begitu Pake jepitan jamuran Di Disini gak betulan pakai jepitan skrips Ya 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 warna hitam Kau gabung di komunitas kapan? 2016 Ya Karena Langsung stand up Tidak Pak Rigi dulu Awal-awal masa stand up itu kayak Wih banyak lucu-lucu di dalam Alim Pelawak Oke Eh Isak Jamalu Oke Eh Dorong itu saya rasa kayak Aston matiin batiin disini Iya Lucu-lucu orang di dalam ini Waktu itu masih Facebook Jadi kau agak Agak susah pertama-pertama Iya Kan kalau saya dari open mic pertama kan sudah lucu Dari open mic Kalau kau memang agak berat pertama Iya Hampir kayak utpd begitu hampir Tapi memang oke Lucu memang Dari Ada yang materi yang an itu Ya mana Pas saya denger dia Pertama sekali saya denger kau stand up itu Pas di Mandua itu Mandua Oke yang masih kau inget materi? Iya Masih carna puntung, sepatu, topi ke belakang Keren saya itu waktu itu Keren Menurut saya Wih ini Yang ngeri ya Cago Yang ada materi buaya Yang mana itu? Apa? Dia punya anit kayak Di jembatan ponulele itu ada orang rame-rame Iya Rame-rame Lantaran kau penasaran kau bah singga Oke Kau kira ada apa? Ternyata cuma nonton buaya putih tadamba Iya Rame-rame orang singga di jembatan Karena cuma mbak liat buaya putih tadamba Baru kalau bilang Terus sekarang saya ini orang kampung Saya orang Pelawa Tapi kalau cuma buaya putih seperti itu Di Pelawa di Surubai Sigala Pol memori boleh Iya Memori boleh tak inget Dari situ kayak Ah Boku cocok kayaknya gaya-gaya materi ini Sudah jadi kiblat sudah Jadi ada yang bilang Kalau kita punya cara stand up mirip tidak? Sudah Ada sempat berapa orang Iya Tapi sebenarnya tidak masalah memang Saya tuh tidak juga merasa kayak Wih muntah-muntah lusuh jadi Apapun Deponat saya merasa begitu dek Tapi kau perhatikan tidak yang mbak gunting kau tadi saya Yang kayak Masuk di Youtube ini apa keren Tadi apa mbak bisik yang pertama kali ini saya Ini debam panggung saya Patung dia lupa tadi pas menginit Tadi model aku Eh padahal dia ini sebar 4 tahun mbak gunting Yang ini siapa namanya Oce? Kenalan Kenalan lepas duluan itu Siapa? Eril Eril Ayy dia kasih serang suaranya kau Kalau saya bayi me Saya rasa stand up ini memang berubah saya sekali Kalau tidak ada komunitas ini mungkin Masih bawa galon saya Oh iya Kalau kau gimana kau rasa dengan komunitas ini Mungkin ini yang terakhirnya Karena rambut sudah mau selesai Ya Karena waktu Eh iyo bapengaruh sekali ini Hbd ya no stand up indopalu Oh iya pas orang TEP ini di 12 tahun 12 tahunnya stand up indopalu Banyak sekali orang yang kayak anca Banyak orang yang kayak Orang-orang yang kita ini Orang yang tidak dapat privilege dari Di daerah pas di Palu kita Akhirnya memang kau rasa dapat Dapat Iya bapengaruh sekali tuh Jadi fokusnya orang Sekarang itu mau tidak mau Orang pasti kenal kau Mungkin ada brand-brand Apa Kayak orang yang di luar jangkauannya kita Sekarang kau rasa tidak itu Iya saya rasa sekali bapengaruh sekali ini Komunitas rasa stand up ini Karena dulu itu waktu SMA itu Eh belum masuk stand up Saya di sekolah itu kayak Ah siapa Mbak Im Tidak ada bukan-bukan bintang Iya Tidak ada orang lir kayak Kayak Bukan siapa-siapa Hmm Orang panang enteng Iya Kayak tiada lah di lia begitu Tidak dihargai malahan Hmm Tepas lulus Dan orang yang baru ini tuh Sek satandai semua Yang kayak Wih tiada berhargai ini raja ini Wih pendendam kau ini Terus Mbak Simpan juga Mbak Simpan Sudah pas lulus Gabung stand up Mulai stand up-stand up dibayar dari Ano Dikasih makan Iya Dikasih 150 100 bagi 2 Sampai ya Adalah sedikit Ada hasilnya lah diliat Sampai semulai ada orang tau Ada orang minta foto juga Iya Padahal dari Mbak minta foto dengan Oka ini Hahaha Bagaimana kau rasa dampaknya besar sekali Sekarang kau sudah Mbak video-video juga Sudah endorse-endorse Iya ada juga hasil dari situ Mungkin dari stand up semua Kalau tidak dari stand up saya juga mungkin Tidak sampai dapat di video-video Dari segi penghasilan berpengaruh Dari kebiasaan juga Tidak Tapi orang tuamu paham tidak Kalau saya sempat orang tuamu tidak paham Kalau kita di Palu ini Orang tuamu masih waduh Tidak Eh kau tidak ada kerja Tidak ada betul kerjamu Cuma begin-begin Atau kau sudah jelaskan Kalau dengan Mbak stand up ini Kita orang bisa hidup juga Sudah Jadi Setiap kayak ada job saya kasih tau Kayak eh saya ini ada di undang stand up ini Berarti kau real di Palu ini hidup dari karya memang dari stand up Iya Jadi taunya mamaku saya masih Masih bahas stand up-stand up itu Ditanya Setiap pulang Kayak orang-orang disana itu setiap ada kayak macam Bagaimana kerjamu Cuma itu saya ditanya Masih bahas stand up-stand up kau Pengalaman stand up yang paling Ancor kerasa Pas di ano kantor bupati Bupati Parigi Bupati Parigi Woy di komunitas stand up Kan saya selalu menetap di Palu itu Iya Oh yang acara apa begitu outdoor Yang saat dia terima jawab itu Terima Iya Sudah Disorong ke grup stand up indo Parigi Waktu itu mau dekat ano acara mini show nya Parigi Iya Disorong di grup Ada job ini satu juta Ada yang mau tangkap di kantor bupati Acaranya polisi-polisi begitu Iya setelah itu Tidak ada yang mbak bunyi Tidak ada yang mau tangkap Ada yang mbak bunyi Eh takutnya kalau kita ambil tak ganggu nanti materinya kita pas mini show Hmm Saya lihat-lihat sampai sore Tidak ada rumah nyautin Saya tangkap Sini saya Jo Iya Cuma 50 pulang Parigi dapat kemarin 950 lagi masih ada Iya Ya Otw sudah sampai disana Dikan Sehingga di andu lo Di apa yang di pangi Toki Saya Iya ano apa kantor polisi itu Oh iya itu Sehingga si Polres Polres pangi Ditanya-tanya Materi apa sudah kamu bawa besok Ada pak Ada pak Coba tes dulu satu materimu disini Kalau teh lucu ini di Panjara Oh Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah Ada yang mbak Bella Bagus Oh ano pak Mungkin dia simpan supaya kejutan besok Oke Oh saya mantap ini ada yang mbak Bella Iya Jadi saya langsung Oh iya pak iya disimpan supaya ano surprise besok Besok tampil Pas Naik pang Baru bukan MC ano MC yang paham stand up MC nya ano road rest dipakai Ya Allah Sesaat lagi Oke Kita akan menyaksikan Wih di halaman kantor upati ini Sesaat lagi kita akan menyaksikan aktrasi motor Freestyle itu Freestyle motor Maka dari itu Lapangan Harus dikosongkan dulu So kosong lapangan ini Tapi sebelum itu Sebelum aktrasi motor cross Kita akan selingi dulu dengan stand up Hehehe Sudah tahan berpenuh Sudah kosong lapangan Amal luas lapangan itu leh Kau dilihat dari panggung kecil manusia Hehehe Kau tau lah maman freak ya orang paski saja kecil kalau disitu Kentur Bupati ya 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 Tapi sebelum aktrasi kita selingi dulu dengan stand up Allahu akbar Atas nama Ibrahim adik kami asal olaya Oke Kelahiran disebut semua Ya Allah Ya Allah Untuk adik Ibrahim dipersilahkan Naik panggung sudah Sepuluh menit Tidak ada orang ketahuan Orang pas sombarlah Orang pas sombarlah Paling diantiso Ada cuma anak-anak yang anu yang telah pas dari mamanya di muka situ Kata-kata Hehehe Orang Yang penting sudah Caya Kemurah sehingga dirumah Masih di pelawasan kebetulan itu Sehingga dirumah kau dengenta tau Iya dengenta Dateng kenapa pucat ini Hehehe Karena komik kalau gagal itu ketahuan sekali ekspresinya Saya Ibrahim terimakasih turun panggung Dikasih doi Ini kupon deh Nanti kalau kau lapar bisa kau tukar disana Soti ada salam deh Pulang saya semalam mataku Soti enak makan itu Soti enak makan itu Soti enak makan itu Tapi kalau pengalaman unik bagaimana Ehm Yang unik Kalau saya kan Kalau kayak itu pernah saya itu Lalu waktu Minta maafi nih Kau kan di kantor Bupati Pergi Saya turnamen golf disenakan Tidak baik Mungkin bukanlah Mungkin waktu itu begitu Sementara apa Jadi penerimaan hadiah Partilah Saya bahas stand up Gak ada yang ketawa lah Saya anak kos Di kos itu begini Begini Tapi waktu saya turun panggung Dateng ajudannya Ajudannya bos-bos Kan golf ini Olahraga bos-bos ini Dateng ajudan begitu Dateng bakasih uang saya 5 juta Demi Allah Dia kasih 5 juta Padahal tidak ketawa Dia bilang itu dari bos yang sana Karena dia kasihan Tadi bah dengar kau baca Demi Allah Demi Allah Bukan karena lucu Bukan karena lucu Dia pikir saya baca rita Kesedihan di panggung Tidak pamer arti Gak ada ketawa Gak ada ketawa dia Orang-orang kaya Orang-orang kaya Dateng tapi Wih 5 juta di luar gaji ku Di luar gaji ku Dikasih uang di sawer 5 juta Nah ini baik Saya dengar juga Kau mau ikut kompetisi Mudah-mudahan lolos ini Supaya ada lagi perwakasi Amin amin Yang audisi makasih Ya suci ini Ada juga Ada job satu kali juga Oke Di Di Dimana di Pak Hadi itu apa Taipabit Taipabit Acaranya Ano Anak-anak PLN Sudah Yang Ano yang apa Melantai orang Diundang sudah Pertama penampilan aktrasi api Minta maafi nih Saya potong sebentar Hmm Ini dia Yang mbak gunting ini Sekarang dia disini Dan sudah gemuk Mana? Sini Coba lo tetap Yang itu? Iya Dia sekarang di palu Mau mbak gunting disini juga Ya Ya lanjut Pak gimana? Pak gimana? Pak gimana? Pak gimana? Pak gimana? Waktu itu Acaranya PLN Iya Diundang stand up Di Taipabit Malam Melantai orang menonton Iya Aktrasi api dulu Ya Aktrasi api Naya sudah saya stand up Stand up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibrahim Wih aman dulu Satu beat pertama aman Pas masuk beat kedua Mulai ada anak Anaknya telah pas dari mamanya Dua Dua orang Berlari-lari depanku Berlari-lari dulu Masih aman Mulai ada ketawa-ketawa orang-orang tua Benar Tapi bakatau kan anak-anak yang meganggu saya itu Saya sudah mulai basing-sing Eh minta tolong kasihan anaknya siapa ini Saya kerjain nih kasihan Ketawa orang Masih lari-lari depan Masih lari-lari depan Telah-lam dong sebab kelilingi saya Lari-lari di badanku Mbak putar-putar rombok kajar Hahaha Itu mulai tambah ketawa orang Tambah tak ganggu saya Astaghfirullahaladzim Masih-masih ada ini berapa menit ke belakang ini Mulai tak ganggu So hancur so hancuran Matir di kepala Saya bilang minta tolong ini Eh tidak dibayar saya ini Kasian sudah ini Kalau begini ini Bagi dua budget ini Dengan anak ini Telah dari situ mungkin capek rombok kajar Dian di badanku Bekelilingi Ada pasir di mukaku Mulai rombok main pasir Ya Allah Rombok lempar-lempar ke masa itu Rombok siram-siram ke atas panggung Ya Allah Mulai katao rombok punya orang tua Tapi ada yang mbak ambil itu anak Aduh Aduh Saya bilang aneh siapa Sudah kurang ngajar orang tuanya Ini dia kasih biar anaknya ini Dia siram-siram Tiba-tiba ada yang mbak suara Tantai di sebelah kanan Ya terus nah siram-siram Kasih kanan mukanya Supaya membantu lucu katanya itu Dia pikir kita OVJ Memang tante-tante begitu Masih tanda mukanya Masih kok tanda? Oke Kamu carikan sebab juga Oke sudah ini Dari tadi Sebenarnya sudah Sekarang mau bapak teman-bapak teman-bapak cerita Sudah Oke karena sudah Sesuai konsepnya Habis di gunting Habis podcast Terima kasih Sudah ya Ya ampah lima nanti sana Tanpa cuci Dua hari lagi sama naik lima puluh Ah Podcast jebakan Begini caranya bapak panggung romba gunting berarti